Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari 45 bacalek yang didaftarkan, basic pendidikannya meliputi pasca sarjana sebanyak 5 orang bacalek, berijasa sarjana sebanyak 11 orang, dan 29 orang berijasa SMA dengan usianya 40 tahun sebanyak 24 orang, dan usia 40 sampai 50 tahun ada 4 orang, serta usia di atas 50 tahun sebanyak 16 orang. Hanya waktu 15 menit pemeriksaan syarat pencalonan dan syarat bakal calon legislatif sudah dinyatakan lengkap dan benar. Meski demikian, pihaknya masih akan menunggu dari KPU Situbondo apabila di masa perbaikan ditemukan dokumen yang harus dilengkapi dan diperbaiki. Terkait ditanya alasan banyak calon dari kader senior, Rahmat menjelaskan, dari 15 orang yang usianya di atas 50 tahun karena mereka merupakan kader yang berpengalaman. Rahmat menegaskan, dalam pemilu legislatif 2024, pihaknya menargetkan sesuai presentasi yang dihadiri bersama pengurus yang lain, sebanyak 7 kursi dari 45 bacalek Golkar dari 7 dapil. Salam, hari ini hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif di KPU. Alhamdulillah, Partai Golkar dari Situbondo sudah mendaftarkan 45 bakal calon legislatif. Dari unsur laki-laki ada 26, unsur perempuan ada 19. Kita sudah memenuhi kota perempuan sesuai dengan PKPU 10 2023, dengan rincian juga calon, bakal calon dari Partai Golkar 45. Dengan basic pendidikan, pasca sarjana ada 5 orang, kemudian sarjana ada 11 orang, kemudian SMA ada 29 orang. Kemudian umur 40.